Saudara-saudari, ketika Yesus bangkit dan ketika Yesus bertemu dengan murid-muridnya, perkataan-perkataan yang pertama keluar daripada Yesus ialah damai sejahtera kepada kamu. Damai sejahtera, kata Tuhan Yesus. Damai sejahtera bagi kamu, kata-kata Tuhan Yesus. Mengapa Yesus mengatakan damai sejahtera? Apakah Yesus cuba menghibur dirinya sendiri dengan kata-kata itu? Ataupun Yesus cuba untuk membuat orang lain tahu bahwa Yesus betul-betul menang? Atau adakah ia dengan maksud yang ikhlas bahwa damai itu ialah suatu yang benar-benar dimiliki baik oleh Tuhan sendiri ataupun murid-muridnya? Hari ini saya diberi tugas untuk membahas bahagian kedua dari tajuk Yesus bangkit dan saya mau beri tajuk kecil damai sejahtera bagi kamu. Atau di dalam bahasa Yunaninya, Eirene Umin. Berita kiri kanan anda, Eirene Umin. Atau dalam bahasa Ibrani, Shalom. Saudara-saudari, inilah kata-kata Yesus ketika sesudah dia bangkit, dia bertemu dengan murid-muridnya. Bahkan di dalam pembacaan Yohanes 20 ayat 19 sehingga 31. Sekurang-kurangnya, Eirene Umin ataupun damai sejahtera bagi kamu diulang tiga kali. Memanglah yang pertama disebutkan di bahagian ayat yang ke-19. Di mana Yesus bertemu dengan murid-muridnya di tempat yang tertutup ataupun tersembunyi. Pintu-pintunya terkunci seperti yang kita dengarkan pembacaan tadi. Dan Yesus juga sebelum Yesus mengutus mereka, Yesus juga berkata, Damai sejahtera sekali lagi kepada mereka. Dan bila Yesus bertemu dengan Thomas, Yesus juga mengatakan kepada mereka semua, Damai sejahtera bagi kamu. Eirene Umin. Mengapa Yesus mengatakan kata-kata itu, Damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudari, ada maksud penting yang perlu kita lihat, yang perlu kita ketahui dan kita sendiri alami dari kata-kata. Tuhan kita, Yesus Kristus yang telah bangkit. Bila seseorang mengalami kemenangan, bila seseorang telah melaksanakan tanggungjawabnya, bila seseorang telah mencapai misinya, maka dia ada kekuatan, dia ada keyakinan, dia ada kesungguhan untuk membangun, mendorong orang lain, kerana dia sendiri sudah mengalami kemenangan itu. Saudara-saudari, kita perlu ingat bahwa bila Yesus mati, dia membinasakan maut, dia mengalahkan iblis. Yesus mengadakan pengampunan dan penyucian dosa lewat darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Yesus mati kerana dia menanggung dosa saya dan saudara-saudari. Yesus mati supaya dia menebus kita, supaya kita jangan binasa kerana dosa. Yesus bangkit, dia bangkit di dalam segala kemegahan, kemenangan, kemasyurannya. Dan berbekalkan situasi seperti itu, bila dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia berkata, Eh Rene, Umin, damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudari, pada hari ini, kita akan fokus kepada kata-kata ini, damai sejahtera bagi kamu dalam beberapa sudut mengikut konteks pembacaan sebentar tadi. Namun kita coba kaitkan dalam konteks hidup kita sendiri, bagaimana damai sejahtera yang disebutkan oleh Tuhan, boleh masuk dalam hidup kita sendiri, dalam pribadi kita sendiri, di dalam situasi kita sendiri. Memanglah kita berada dalam keadaan pandemik COVID-19, di sana sini kita mendengar kes meningkat dan menimbulkan keresahan pelbagai pihak, bahkan kita juga turut mendengar beberapa tempat diisytihar sebagai PKP semula, dan hal itu banyak juga meresahkan, bahkan juga menjejaskan beberapa kelompok orang, khususnya peniaga-peniaga kecil, yang mana pendapatan mereka bersumber daripada pekerjaan ataupun jualan harian mereka. Bahkan bagi kita di sini juga ada banyak hal yang barangkali membuatkan kita resah, yang membuatkan kita khawatir, ataupun yang membuatkan kita tiada damai. Dan kadang-kadang bila kita cuba melindungi sesuatu di dalam hati kita, kadang-kadang sedikit senyuman tawar kita berikan kepada orang lain, ataupun sedikit ketawa kecil, kita hanya mampu luahkan untuk melindungi, ataupun untuk menutupi keresahan sebenar di dalam hati kita. Mungkin kita juga hari ini mengalami perkara-perkara yang meresahkan secara pribadi, membingungkan ataupun mendatangkan kekhawatiran. Kita juga barangkali takut, kita juga barangkali berada dalam situasi-situasi yang kita tidak selesa di dalamnya. Maka, mari kita belajar sesuatu daripada Eirene Umin, damai sejahtera bagi kamu, kata-kata yang diungkapkan oleh penyelamat kita, yang kelihatannya seperti hero yang kalah pada mulanya, tapi selepas hari yang ketiga, dia bangkit dengan penuh kegemilangan. Saudara-saudari, mari kita belajar dari kata-kata Tuhan Yesus, Eirene Umin, damai sejahtera bagi kamu. Beza orang yang berkata, mari kita bersuka cita, kalau dalam hatinya ada rasa susah, sukar dia menggambarkan suka cita itu, sebab dia sendiri tidak mengalami suka cita itu. Tetapi bagi orang yang mengalami kemenangan, bagi orang yang mengalami maksud yang sudah dicapai, misinya yang sudah dilaksanakan, maka mudah untuk dia mengatakan, karena dia sudah mengalami damai, mengalami kemenangan dan kekuatan yang diterima. Ada tiga perkara yang kita lihat dalam konteks pembacaan pada pagi hari ini, yang pertama, damai di tengah-tengah ketakutan. Lihat kiri kanan anda, beritahu dia, damai di tengah-tengah ketakutan. mari kita baca ayat ini supaya kita boleh mengerti latar belakangnya, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu. Pada hari pertama minggu itu. Soalnya bila kita baca Alkitab, kita mesti baca untuk mengerti ayat yang ke-19 ini, undur dulu baca ayat-ayat yang sebelumnya, bahwa ia berkesinambungan. Masih ingat kotbah minggu lalu, kita mendengar mengenai Yesus bangkit, Maria datang ke kubur Yesus, kemudian dia lari beritahu siapa? Dua orang murid, yaitu Yohanes dan juga Petrus bukan? Mayat guru tidak ada, nanti kemudian Yohanes dan Petrus berlari ke kubur Yesus, tetapi Yohanes lebih dahulu, belakang baru Petrus datang, bila mereka dua-dua sampai, mereka juga lihat tidak ada kubur Yesus. Ya, pada hari minggu. Dan, pada hari pertama minggu itu. Dari segi jarak peristiwa, dia begitu dekat saudari. Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat, dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Kita berhenti di sini. Mengapa mereka berkumpul, seperti ada kelompok sel, mereka berkumpul tetapi dengan pintu-pintu yang terkunci. Artinya, semua pintu dalam rumah itu, barangkali semua terkunci, sebab dia guna kata jamak, pintu-pintu. Apa sekalipun pintu, barangkali semuanya terkunci, saudari-saudari. Entah apa yang mereka pakai, mangga atau, bukan mangga buah lah, mangga kunci itu, bukan? Karena mereka takut kepada orang Yahudi. Mengapa murid-murid Yesus takut? Mengapa murid-murid Yesus takut? Maka kita mesti belajar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau kita kembali melihat di dalam Matius bab yang ke-27 dan bab yang ke-28, kamu boleh catat dan baca sendiri di rumah. Dalam Matius 27 ayat yang ke-62 sampai ayat yang ke-66, kita boleh membacanya sendiri, ada latar belakangnya di sana. Matius 27 ayat yang ke-62 sampai ayat yang ke-66, saya ringkaskan seperti ini. Imam-imam dan ahli farisi mereka bertemu dengan Pontius Pilatus selepas Yesus dikuburkan. Selepas Yesus dikuburkan, apa yang mereka buat? Mereka bertemu dengan Pontius Pilatus. Jadi para imam dan orang-orang farisi ini, mereka memberitahu Pontius Pilatus, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu, siapa yang mereka rujuk si penyesat? Yesus Kristus. Imam-imam yang tahu kitab suci, imam-imam ahli farisi yang tahu firman Tuhan, mereka memberitahu Pontius Pilatus, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat, mereka tuduh Yesus sebagai penyesat, itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah tiga hari aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur. Itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, mungkin murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang ada, penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Ini permintaan imam-imam dan ahli farisi memberitahu Pontius Pilatus supaya menghantar serdadu ataupun tentera menjaga kubur Yesus. Sebab waktu Yesus masih hidup, Yesus berkata, pada hari yang ketiga, aku bangkit. Tuhan, hantar tentera. Jaga kubur Yesus. Sebab mana tahu, waktu Yesus sudah mati, malam-malam muridnya datang mencuri mayatnya. Baca sendiri, catat sendiri di rumah, nanti kamu boleh baca. Matius bab yang ke-27, ayat yang ke-62, sampai ayat yang ke-66. Dan lanjut dalam Matius 28, tidak ada dalam buletin. Itu sebabnya kalau kita bawa pen, bagus. Kita boleh catat sedikit di tepi buletin kita. Matius 28, ayat yang ke-11, sampai ayat yang ke-15. Minggu lalu saya sudah bacakan ini. Tapi saya mau bacakan untuk mengingatkan kita terbelakang ketakutan mereka. Matius 28, ayat 11 hingga 15, katanya begini, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang rasuah ini kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Jahat betul imam ini. Ini orang yang tahu firman Tuhan, yang tahu hukum Tuhan. Ajar orang menipu. Jadi kalau kamu dengar di Youtube, ada pendeta atau padri ajar jemaatnya yang salah-salah, jangan dengarkan dia lagi. Sebab dalam konteks ini, yang bercakap ini ialah majlis agama yang menolak Yesus. Dan mereka kata, kamu berkata begini, murid-muridnya datang mencuri mayatnya ketika kami tidur. Dan diberikan uang yang banyak. Terus dari bila hal itu tersebar, maka terdengarlah kabar begini. Murid-murid Yesus datang malam-malam ketika tentera tidur, mereka buka itu pintu gua, kubur, dan curi mayat Yesus. Dan kemudian besok mereka istiarkan, Yesus bangkit! Yesus bangkit! Yesus bangkit! itu sebab agama seberang sana kata Yesus bukan bangkit. Terus dari apakah signifikan semuanya ini? Berbekalkan keadaan seperti itu, orang sana sini dengar bahwa murid-murid Yesus datang mencuri mayat Yesus. satu dusta makamah agama pada waktu itu, maka murid-murid pun jadi takut. Bayangkan sesedari kalau zaman itu semoden zaman ini tular di WhatsApp, tular di YouTube, tular di Facebook, kau tengok pengikut Yesus Yesus adakah malam-malam ya polis tentera jaga itu kubur, pandai dorang. Waktu tentera tidur, mereka pergi curi itulah headline di dalam berita harian barangkali ataupun Daily Express ataupun WhatsApp. Sekarang ada perkara kecil semua tular di media sosial ya tapi waktu itu belum ada teknologi secanggih pada hari ini yang dicatatkan di dalam Alkitab. Jadi mengertilah kita sekarang perasaan takut para murid ya mereka takut karena ada berita itu ditularkan pada waktu itu maka mereka takut habislah kita kalau kita disiasat kita ditangkap jangan-jangan kita pun boleh kena salib sebab masih ingat kan tentera cara pemerintahan Romawi salib ialah cara mereka menghukum orang pada waktu itu ya sebab bagi mereka mereka tidak mengakui kaisar Agustus ataupun mereka tidak mengakui kaisar pada waktu itu sebagai kepala empire Rom mereka mengakui raja lain dan siapa raja itu Yesus Kristus jadi mereka sangat takut itu sebab tidak heranlah semua pintu pintu di dalam Alkitab kata dia pakai kata jamak pintu 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 kecil ataupun besar semua tutup kunci karena takut dan waktu mereka berkumpul itu sesedari sama juga barangkali kita kalau kita berkumpul di satu rumah ya apa topik yang mungkin keluar dalam perbincangan kita dalam keadaan yang tertutup gimana ini ya itu mahkamah agama kata kita curi mayat Yesus nanti mungkin anggaplah kita ini murid-murid Yesus ya saya bercakap begini nanti puan su cakap jangan takut jangan takut nanti warden janet kata matilah kita matilah kita nanti cikgu mu ini kata bagus kita pergi India bukan nanti puan Alice kata steady sejak kamu kunci pintu ini sudah kucek semua pintu kunci bukan waktu mereka sedang bercakap cakap datang Tuhan Yesus berkata airene umin boleh dapat dramanya itu airene umin dia memecahkan suasana ketakutan dengan kata-kata ini damai sejahtera bagi kamu di tengah-tengah ketakutan kekeliruan rasa dituduh rasa difitnah datang kata-kata ini airene umin damai sejahtera bagi kamu saya tidak tahu ketakutan terbesar anda ada yang masih memikirkan kalau ada pembuangan kerja jangan-jangan saya dalam list pembuangan kerja ada juga yang berfikir kalau habis sudah air sinar tidak bersinar sudah aku ada juga yang mungkin berkata kalau PKP seperti ini berterusan banyaklah yang akan tutup bisnes saya apakah ketakutan anda ketika anda masuk ke rumah Tuhan mungkin kita juga takut akan tahap kesehatan kita kekuatan kita mulai menyusut fizikal kita tidak sekuat dahulu mungkin kita mulai merasa penolakan sedikit-sedikit mungkin kita juga merasa kalau saya tidak punya sesuatu apakah orang masih mau dengan saya mungkin kita juga merasa kita takut ditinggalkan bila anak-anak sudah bekerja besar pergi ke tempat lain mungkin kita juga takut berpisah apa 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 situasi kita apapun lingkaran dimana kita berada dari kata-kata berkuasa daripada Tuhan Yesus hari ini bukan hanya terbuku di dalam kitab suci tetapi kata-kata yang berkuasa ini turun padamu hari ini Yesus yang sudah menang Yesus yang menebus hidupmu Yesus yang memberikan hidup kekal kepadamu Yesus yang mengetahui rancangan rancangan yang terbaik untuk hidupmu walaupun sekarang kita rasa macam kita menuju kepada kegagalan dan kekalahan selesai dari Tuhan ada rancangan terbaik untukmu Tuhan sudah plan yang terbaik mungkin ada waktu garis hidup kita kita berada di level yang paling bawah tapi tidak lama sementara sementara Tuhan sedang menyucikan kita Tuhan sedang membentuk kita mempersiapkan kita untuk rancangan yang terbaik bagi Tuhan maka jangan pernah hilang harapan jangan pernah putus semangat orang hari ini juga rasa tertekan dengan keadaan ekonomi orang hari ini juga tertekan dengan kos hidup tetapi bukan anda seorang diri yang mengalaminya barangkali orang yang duduk di depanmu di belakangmu di kiri dan di kananmu juga mengalami tekanan yang sama dalam keadaan yang seperti itu sederah dari terimalah air rene umin damai sejahtera bagi kamu Yesus memberitahu umatnya murid-muridnya jangan takut damai sejahtera aku sudah kalahkan iblis aku sudah kalahkan maut tak kisahlah apa majlis agama katakan tetapi kamu tahu bahwa untuk itulah Yesus datang dia sudah melaksanakan dan menyempurnakan misinya di atas kayu salib supaya dengan jalan demikian kita mengalami penebusan kita mengalami pengampunan dosa dan sementara berkata-kata kepada muridnya dalam ayat yang ke-21 apa yang saya sebut damai di tengah-tengah cabaran ayat 21 katakan begini maka kata Yesus sekali lagi damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapak mengutus aku demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu kita berhenti disini damai sejahtera bagi kamu saudari ingat permulaannya mereka berkumpul di bilik di tempat yang pintu-pintunya terkunci karena mereka takut dengan orang Yahudi mereka dibelenggu diliputi dengan perasaan takut karena difitnah mencuri mayat Yesus mungkin salah satu faktor ketakutan mereka bahkan mereka tahu majlis agama menentang bagi majlis agama waktu itu mereka memandang Yesus sebagai penyesat jadi mereka juga termasuk sebagai kelompok yang disesatkan dan boleh menyesatkan orang lain tetapi bila Yesus campur tangan dalam situasi itu Yesus berkata sekali lagi damai sejahtera bagi kamu dan Yesus lanjutkan sama seperti Bapak mengutus aku demikian juga sekarang aku mengutus kamu di tengah tengah ketakutan di tengah tengah cabaran itu Yesus mengutus muridnya sama seperti Bapak mengutus aku itu sudah selesai tugasnya sekarang Yesus berkata aku mengutus kamu murid-muridnya pada waktu itu dan bila Yesus mengutus mereka mereka diutus dengan kata-kata ini damai sejahtera bagi kamu jadi berita yang mereka istiharkan bukanlah berita palsu seperti yang disebut oleh majlis agama karena Yesus benar-benar bangkit waktu Yesus menampakkan diri kepada mereka Yesus melihatkan kepada mereka tangannya yang berlubang dan lambungnya yang dibujak oleh tentera rom selesai cabaran untuk kita pada hari ini juga bila kita mau mulakan kelompok sel ada banyak pertimbangan yang perlu kita fikirkan ada juga yang menyuarakan kita takut kita menjadi kluster baharu karena kita dalam pandemik COVID-19 dan cabaran di pihak penggembalaan bila kita mau melawat rumah jemaat sama ada kami yang takut atau dia yang takut bukan sebab yang dikhawatiri ialah dalam COVID-19 ini ada orang membawa virus ini tetapi tidak bergejala tetapi bila bertemu dengan orang yang memiliki antibody-nya lemah walaupun orang ini barangkali membawa virus itu tetapi dia tidak bergejala bila kena dengan orang lain dan orang lain yang antibody-nya lebih lemah maka dia boleh serta merta dijangkiti jadi itu yang saya dengar di laporan kementerian kesihatan saya lihat di facebook di whatsapp videonya sekali tular sana-sini menjadi satu cabaran untuk kita melayani Tuhan dan untuk anda mau datang ke gereja juga pada mulanya menjadi satu cabaran tapi di dalam hati anda saya percaya ada air rene umin ada damai sejahtera emin jemaah Tuhan kamu berani duduk di situ sebab dalam hatimu ada damai sejahtera yang mana ini adalah satu yang sangat bagus bila gereja minggu lalu tidak ada tempat duduk di tempat ini itu masalah yang bagus jemaat rindu mencari Tuhan jemaat mau menyembah Tuhan bahawa jemaat bukan cakap besar lama sudah kita tidak pergi gereja ini tapi kalau hari minggu sana ada di pasar minggu ini yang dicakap apa yang dikatakan cakap besar sekarang gereja dibuka kau tidak datang waktu gereja ditutup sementara kau cakap lama sudah kita tidak pergi gereja ini dan sekarang ada sudah orang cakap lama sudah kita tidak pergi kelompok sel nanti kamu kalau kelompok sel kita buka sambil kita main-main tetapi apa yang kita maksudkan di sini di tengah-tengah cabaran murid Yesus ketika itu masih ada damai yang mereka alami sekarang kita lihat diri kita apa cabaran anda sekarang survive di tempat kerja kita kita harus bergumul setiap hari kita mau perform well di tempat kerja kita supaya kita kena tahan lama di sana di setengah-setengah jabatan pekerjaan ada orang dia harus kekalkan reputasi kecemerlangannya sebab kalau dia gagal dia akan ditukar dan orang lain masuk ada persaingan jadi tidak heranlah bila bila pekerjaan lebih besar daripada hubungannya dengan Tuhan maka pekerjaannya selalu go first daripada Tuhan Tuhan kau faham juga Tuhan aku sibukkan Tuhan dia bilang terus dari apa cabaran anda cabaran kewangan cabaran dalam hubungan rumah tangga cabaran di dalam rumah tangga kita cabaran di luar rumah tangga kita cabaran di dalam kejiranan kita cabaran di tempat kerja kadang-kadang kalau kita tidak dapat tangani dengan baik kita boleh apa yang dipanggil stress atau dalam kemurungan bila dalam kemurungan dia sensitif betul perasaannya dia lihat si Woden Janet bisik-bisik disana dia bilang aku lagi itu dicakap dia nampak orang tersengi-sengi disana dia kata aku lagi itu diina-ina dia bilang stress stress murung apa cabaran mu saudari masa Tuhan tidak boleh campur tangan persoalannya ialah sejauh mana anda terbuka di hadapan Tuhan dan yang terakhir saudari apa yang saya sebut sebagai damai di tengah-tengah keraguan ada satu lagu yang saya suka kita akan nyanyikan lagu ini selepas ini music team worship team boleh bersedia yang terakhir apa yang saya sebut damai di tengah-tengah keraguan bila kita melihat latar belakang teks firman Tuhan pada hari ini khususnya dalam bab yang ke-20 Yohanes pada pertemuan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ada satu yang ketinggalan ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di rumah dalam satu tempat yang mana pintu-pintunya terkunci murid-muridnya takut kepada orang Yahudi disitu Yesus katakan damai sejahtera bagi kamu dan mereka mendapat kekuatan penghiburan dan ketenangan di tengah-tengah cabaran di tengah-tengah ketakutan tetapi ada satu yang hilang dalam fellowship itu ada seorang yang terlepas daripada pertemuan yang begitu indah yaitu namanya Thomas yang juga disebut Didimus entah kemana si Thomas ini entah kemana dia pergi kalau saya coba letakkan diri saya dalam keadaan Thomas bila saya mendengar dari majlis agama memberitahu begini murid-murid Yesus datang mencuri mayat Yesus maka kalau saya Thomas saya kata matilah aku tidak mau disalib ini sakit itu kena cubit sakit apalagi paku masuk disini mungkin Thomas kecewa karena hero nya mati hero nya didera hero nya dihina hero nya dipakaikan mahkota duri diolok olok Alkitab katakan mungkin Thomas kata salah berguru saya ini kalau kita lihat yang karate kit kan karate kit saya tidak tahu karate kit 1 2 3 lupa sudah saya tapi si Miyagi yang itu kan dia punya murid kasih kalah murid yang yang jahat itu dan bila murid yang jahat itu kalah dan termasuk dia punya master juga kalah maka murid murid yang lain pun rasa kita punya maha guru pun tewas dan menjadi menyesal karena lihat maha gurunya yang ajar karate tewas mungkin begitu perasaan Thomas dan kemudian dia tawar hati untuk ikut fellowship barangkali dia dengar malam ini kita berkumpul di rumah ini ingat datang awal karena kita mau tutup semua pintu barangkali Thomas dengar juga tetapi dia tawar hati dan bila murid murid datang memberitahu dia di dalam ayat yang ke 25 maka kata murid murid yang lain itu kepadanya kami telah melihat Tuhan tetapi Thomas berkata kepada mereka sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya sekali-kali aku tidak akan percaya bagi Thomas semuanya sudah habis waktu Yesus di atas kayu salib habis waktu Yesus dimasukkan dalam kubur habis tidak tidak ada harapan mataku sudah lihat dia disalib mataku sudah lihat dia dimasukkan dalam lubang kubur habis tidak perlu orang beritahu saya lagi cerita tentang itu karena saya lihat telinga saya dengar habis tapi murid-murid coba yakinkan dia kami sudah nampak guru bangkit sudah dia nampakkan kami lubang pada tangannya pada kakinya pada lambungnya selagi aku tidak nampak kata si Thomas aku tidak percaya karena bagi Thomas Yesus disalib mati habis tidak ada harapan maka saya mengerti juga kalau orang berkata kalau saya dibuang kerja habis tidak ada harapan bila mata pencarian kita juga tertutup maka kita boleh berkata matilah bila hubungan kita tidak menjadi kita kata dia saja satu-satunya wanita paling cantik di dunia dan kawan yang paling dekat kita pada waktu itu ialah tali pinggang kita maka kita cari tempat untuk gantung diri sebab bagi kita yang kita harap harapkan habis tapi ada satu berita ketika mereka berkumpul pada suatu malam ya dalam ayat yang ke 26 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah yang sama rumah itu kata Alkitab dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata Airene umit damai secatera bagi kamu ketika Thomas melihat Yesus Yesus tangani dia secara pribadi Thomas ini aku lihat tanganku lubang paku lihat lambungku aku ini jangan kau tidak percaya lagi ada satu damai sejahtera yang tidak boleh diceritakan oleh orang lain kecuali mereka yang mengalaminya sahaja jadi damai sejahtera Tuhan juga mau turun dalam hidupmu hari ini damai sejahtera yang tidak boleh kita ungkapkan dengan kata-kata tetapi dengan tangisan dengan sukacita ada kadang-kadang kegembiraan kita tidak boleh ceritakan tapi dia diceritakan melalui tangisan air mata kita sebab kita menerima sesuatu yang selama ini kita nanti-nantikan mari kita berdiri nyanyikan lagu ini terima damai daripada Tuhan di tengah-tengah ketakutanmu di tengah-tengah cabaran cabaran berat cabaran hidup cabaran di tempat kerja di sekolah tanggungjawabmu cabaran terhadap anak-anakmu keragu-raguanmu semua yang ditulis di dalam Alkitab telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus lah Mesias anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya Yohanes 20 ayat 31 sesudah dari merman Tuhan yang tercantum disini dicatat supaya kita percaya air ini umin damai sejahtera bagi kamu tercantum